Usia boleh saja melewati angka 60 tahun bahkan 70 tahun Tapi dipadipa musik Indonesia ini tak lantas berhenti menyanyi Kegiatan bermusik masih terus dilakukan Bahkan beberapa di antaranya terbilang aktif di pentas musik Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini Emi Mariam Nurjana Kulit yang lebih populer dengan nama Ermi Kulit Lahir pada 13 Mei 1955 Ermi Kulit merupakan penyanyi jazz kelas atas Indonesia Selain lagu berjenre jazz, penyanyi ini pun kerap pula membawakan lagu-lagu bernapas pop dan bossa nova Namanya mulai melambung berkat lagu Kasih Ciptaan Richard Kyoto Lebih dari 20 album rekaman telah di koleksinya sejak berkarir pada 1973 Ermi Kulit di usianya yang menjelang angka 70 hingga kini masih aktif manggung Belum lama ini dia tampil di sebuah acara di Kalimantan Timur Lahir 23 Desember 1960 Christine Natalina Panjaitan atau lebih dikenal dengan Christine Panjaitan Dikenal secara luas sebagai penyanyi setelah membawakan lagu karya cipta Rinto Harahap Judulnya katakan sejujurnya Dia telah mengeleksi puluhan album rekaman termasuk lebih dari 20 album sukses kompilasi Tahun 1986 dia menikah dengan Maringan Tobing seorang dokter kandungan Meski tetap aktif menyanyi, Christine Panjaitan mengurangi aktivitas panggungnya setelah dia menikah Dewi Yul bernama lengkap Raden Ajeng Dewi Paji Jati Kelahiran Mei 1961 Dia memulai karir nyanyinya di jalur rekaman pada tahun 1978 Lagu hitnya antara lain Kasih dan lagu Cinta Hampa Lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita Yang dibawakan bersama dengan Bruri Marantika pada tahun 1995 Juga menjadi lagu hit Album rekaman teranyarnya dibuat pada tahun 2000 berjudul Bimbang dan Ragu Iis Sugianto pertama kali tampil di layar televisi pada 12 April 1978 Dalam acara kenalan baru di layar TVRI Namanya tak langsung terkenal meski sudah merilis 3 album 2 album solo dan 1 album kolaborasi dengan Faris Rustam Munab Nama Iis Sugianto barulah melejit setelah mendapat polesan dari Rinto Harahap Dengan menyodorkan lagu ciptaannya bernuansa melankolis Judulnya Jangan Sakiti Hatinya Pada dasar warsa 80-an album-album Iis Sugianto banyak yang laris manis Hingga terjual lebih dari 1 juta kopi Iis Sugianto pun telah mengoleksi lebih dari 50 album rekaman berbagai jenis Dari album single, album solo hingga album kompilasi Hetikus Madewi atau lebih populer dengan nama Hetikus Endang Lahir 6 Agustus 1957 Penyanyi berdarah Sunda Minang ini memiliki catatan prestasi yang panjang di dunia nyanyi Tahun 1977, Hetikus Endang melahirkan hit judulnya Kemuning Karya A. Rianto Dua tahun kemudian, tahun 1979 Hit lagu Dingin Karya Rinto Harahap Bersama penyanyi Malaysia Anita Sarawak, Sela Majid, dan Siti Nur Hadiza Hetikus Endang tampil dalam acara konser DIPA Semenanjung Melayu pada tahun 2000 yang lalu Hingga kini Hetikus Endang tetap aktif di panggung nyanyi dan televisi Pina Pandu Inata bernama lengkap Pina Dewi Sastra Piana Lahir 6 Agustus 1959 Penyanyi berdarah Sunda Minahasa ini melejit namanya di dunia nyanyi Setelah merilis album rekaman berjudul Burung Camar pada tahun 1985 Oleh Rolling Stone Indonesia, lagu Burung Camar ditempatkan sebagai lagu terbaik Indonesia ke-28 Sepanjang masa Sepanjang kurun waktu 1980-an hingga 2019 Pina Pandu Inata telah merilis 14 judul album rekaman Hingga kini karir musiknya masih terus berlanjut dan sesekali dia tampil di layar televisi Titik Sandora lahir 20 Januari 1954 Saat berusia 15 tahun pada tahun 1969 Dia sudah masuk dunia rekaman dan merilis album rekaman di tahun itu juga Saat duduk di bangku kelas 3 SMP Titik Sandora diduetkan dengan Moksen Alatas yang kemudian menjadi suaminya Pasangan duet ini kemudian memenuhi kegiatan panggung dari Sabang hingga Merauke Hingga kini pasangan duet suami istri ini masih sering tampil di panggung dan di layar televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!